Yo, apa-apa, 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 selamat datang lagi, welcome back kembali lagi di channel gue ya kawan-kawan semuanya dan kita bakal lanjutin lagi series channel ini yang sudah lama tidak dilaksanakan yaitu adalah Sare 1 reaction ya kawan-kawan semuanya dan langsung saja hari ini gue menemukan hal-hal baru lagi di GTA San Andreas ya yang seru ya yang pertama itu ucok tanpa kepala ya waduh dia tetap bisa hidup loh tanpa kepala itu nge-glitch ya kawan-kawan dan ini ada best GTA San Andreas Android mode-nya ya best mode ya kawan-kawan jadi nanti ada mode-mode yang ada di GTA San Andreas Android ya kawan-kawan oke dan bagi kalian yang suka Sarek dilanjutin lagi jangan lupa di-like video ini sebanyak-banyaknya dulu jangan lupa di-like ya biar gue bakal lanjutin lagi Sarek-Sarek selanjutnya di Sabtu-Sabtu selanjutnya ya kawan-kawan langsung saja di-like dan juga subscribe langsung saja kita ke videonya oke ini dia ya kawan-kawan ini kita nontonnya dari channel Youtubenya The GZ ya kawan-kawan seperti biasa ya gue sering nonton dari channel ini ya kawan-kawan nah ini dia judulnya Headless CJ waduh kepalanya hilang ya kawan-kawan oke nah jadi yang pertama-tama dia itu my work only on PS2 version oh di PS2 aja ya berarti bagi kalian yang punya PS2 ini bisa dicoba nih ya bukan di PC ya berarti kalau mau coba di PC gak bisa ya kemungkinan atau di Android ya kawan-kawan ini bisa cuman di PS2 ya oke nah langsung saja dicoba oh ini mode 2 gitu ya kawan-kawan pre-roam around the city oke nah terus apa nih itu kan bisa pakai 2 player gitu ya kawan-kawan dan kita bisa selok itu eh loh kok bisa ya gue jujur aja belum pernah ya kawan-kawan coba yang kayak gini ya coba 2 player kayak gini ya kawan-kawan oke ini jadi 2 sticknya ya jadi ada 2 pengendalinya kayak gitu ya kawan-kawan jadi kita bisa main berdua eh 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 oh eh skip oke nah terus loh kok oh berarti player 2 nya player 2 nya ngebunuh si CJ ya kawan-kawan oh pakai katana ya terus kepalanya dikenain sama kepalanya ya kawan-kawan ini mungkin dia gak sengaja ya yang nemuin ini terus tatsara kepala CJ nya hilang coy oke kayak gimana caranya have fun katanya loh kok kepalanya itu itu darahnya muncrat mulu loh tapi dia gak mati-mati nih waduh memang CJ ini ya ini sejenis setan gitu sejenis iblis gitu ya kawan-kawan jadi gak punya kepala tapi bisa jalan kayak gitu ya aduh ngeri juga ya tuh kan tetap jalan loh itu juga darahnya juga masih darahnya masih mengalir kayak gitu ya tuh masih muncrat-muncrat kayak gitu darahnya tuh sampai di dalam mobil pun masih muncrat ya kawan-kawan aduh kayak gimana nih ya kok bisa kayak gitu ya glitch nya ini ya oke ini mungkin ada kesalahan dari PS2 nya ya kawan-kawan makanya ini hanya bisa dilakukan di PS2 tuh ngebunuh orang loh sampai bisa seperti itu nih masih gak dikira setan juga yang lain juga gak pada takut oke itu dia tadi glitch yang ada di PS2 ya kawan-kawan dan kita lanjut lagi ke GTA San Andreas Android Best Mode ya ini kita sama di ZZ juga jangan lupa di like dulu nah ini dia dia main di GTA San Andreas Android ya kawan-kawan jadi bagi kalian yang menggunakan Android juga kita coba dulu lihat di deskripsinya ada gak link buat apanya nah ini dia nih mod nya ya jadi bagi kalian yang mau download mod nya juga ada ya di deskripsi sini jadi langsung saja bagi kalian yang menggunakan GTA San Andreas Android kalian bisa menirunya juga gitu ya kan menggunakan mod nya di HP kalian nah ya cara masangnya gue juga gak tau ya jadi Android ini kayak gimana ya rada susah ya kawan-kawan daripada yang di PC ya nah ini dia berangkat menggunakan pesawat ya terus ngapain ya nembak-nembak dia apa ini apa yang terjadi ya mod apa yang dia gunakan mungkin ini dia mod pesawat ya soalnya pesawatnya ini gak ada rudal nya sama sekali tuh di bawah-bawahnya gak ada kan ini mungkin mod pesawat terbang terus ada senjatanya kayak gitu ya kawan-kawan kurang seru ini coy oke ini mod selanjutnya hidden interior mod berarti interior yang tersembunyi gitu ya kawan-kawan oke kita coba lihat ya ini ada salah satu rumah yang bisa dibeli mungkin ya terse oh berarti ini rumah yang tersembunyi ya kawan-kawan yang tidak bisa dibeli kecuali rumahnya ini pakai mod pakai mod ini baru bisa dibeli rumahnya ya cuman kayak gimana ya kawan-kawan kan rumahnya kalau misalkan gak ada dalamnya kayak gini bentuknya gak didesain tapi gak bisa dibeli harusnya gitu kan berarti modnya ini bikin dalam rumahnya ini ya kawan-kawan jadi desain rumahnya ini didesain sendiri nih soalnya kalau gak kalau bukan dari GTA San Andreas Androidnya gak ada datanya gak bisa juga gitu loh dalamnya ini cuman polos gitu harusnya ya kawan-kawan ini dia nih rumahnya eh ini rumah yang kakek itu nih ini bukan tuh kan ini rumah kakek yang itu ya kawan-kawan yang rumah ada misinya kan pasti kalian pada tau rumahnya dicuri ya kawan-kawan atau rumah-rumah sebelumnya itu nah ini juga ini ada di misi ini ya waduh ini bukan mod kocak mungkin pada saat kita tidak misi ya kawan-kawan tidak melaksanakan misi kita gak bisa masuk ya siap helikopter magnet ya kan oke jadi kita lihat ya apa yang terjadi oke helikopter magnet ini perasaan ada misinya ya oke magnet oh iya 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 berarti kaya gitu ya kawan-kawan kita cuman nge-spawn helikopter terus ada modnya lagi buat nongolin magnet yang di bawahnya itu ya kan oke nah terus ya buat ngambil-ngambilin mobil ini kaya bisa oh kan betul terus diambil di bawah mobilnya cuman ngaca-ngaca kaya gini doang ya gak terlalu keren ini masih belum nandang ya tuh kan dia ngangkat-ngangkat mobil oke ini apalagi nih coba weapon 3D menu waduh weapon selector oh ini modnya mod biasa masih ya kawan-kawan cuman kalo di pc ya oh wow iii kaya gini ya oh iya ya 3D maksudnya tadi 3D ya kaya gini ya kawan-kawan jadi senjatanya itu kaya gini ya kan berputar kaya gitu ya jadi kalo biasanya itu kan selector weaponnya itu cuman berbentuk huruf kalimat kaya gitu kaya gitu doang ya kawan-kawan jadi kita pilih nama senjatanya kalo ini keren ya keren-keren nah ini ini baru keren ya kawan-kawan nah ini gua baru setuju nih disebut keren ya kan the best ini mah tuh kan kalo kita milih senjatanya kaya gitu ya kan jadi berputar dulu gitu ya kawan-kawan 3D gitu kan mantep nih mantep 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 ini berarti modnya tadi yang mana nih 3D mana ya kok gak ada ya nih ya kan yang terakhir nih weapon 3D menu ya kawan-kawan Ya kawan-kawan kalian bisa download disana ya kan Oke kita selanjutnya lagi Apa lagi nih No water cheat mode Aduh no water Apakah yang akan jadi nih Apa mungkin danau Danau yang airnya dalam Iya ya Ini harusnya ada airnya ya kawan-kawan Cuman disini dia memakai mode Airnya hilang ya Cuman dia apakah tetap berenang apabila dia jatuh Coba kita lihat ya Jatuh ke airnya ya gitu kan Itu juga masih ada kerang-kerangannya Oh bener-bener hilang ya Tuh bener-bener kosong ya kawan-kawan Tidak ada airnya sama sekali jadinya ya Mantap juga ya Cuman ini sebentar doang Asiknya gitu ya kawan-kawan Cuman kita bisa melihat Di bawah dasar laut doang gitu kan Tanpa ada airnya gitu Autopilot mode Oke dimantap nih autopilot Berarti kita bisa Nyetir mobil Tanpa menyetir Nah gimana tuh Jadi kita Cuman diem aja jadinya ya kan Oke jadi Tadi udah dititikin Oh kayak gitu Berarti kita udah nitikin di mat tadi ya Itu yang merah Terus Jalannya ini otomatis nih jadinya Otomatis Enak banget ya Kayak gini Tuh Cuman nabrak-nabrak Eh nggak nabrak loh Oke mantap banget ya Kayak gini ya Cuman jadi kita santai ya kawan-kawan Soalnya di Eh Kok bisa Kok bisa nyelip kayak gitu ya dia ya Mantap ya Tuh sampai Oke kita coba pakai Ini dicoba pakai motor lagi ya Kawan-kawan Oke nah ini dia nitikin disana Terus kembali Keluar Aktifin mode nya Oke auto driver Tuh kan Mantap Yang kerennya itu Dia bisa nyelip Eh cuman lampu merah dia setep loh Wow Iya oke oke Jadi taat aturan ini ya kawan-kawan Kan sebenernya semua pengguna GTA San Andreas Tidak ada yang taat Semuanya dilanggar coy Oke nah Nih kita lihat ya Apakah dia bisa tetap nyelip ya Berarti dia Mode nya ini dia mengetahui ya Apabila ada Mobil lain yang di depan ya Berarti dia nggak bisa Nggak bisa nabrak nih Lihat aja ya Tuh kan Dia menghindar loh Ada mobil dia menghindar Gue kira Nggak sehebat itu loh mode nya ini Infinity money Oh ini duit nggak terbatas Ini udah biasa cuy Itu kayak cita eh Oke sekarang skin editor ya Ini baju Berarti kita bisa pilih baju nih Tanpa membeli ya kawan-kawan Apakah bajunya Nggak ada di GTA nya gitu kan Kalau bajunya yang memang nggak ada Oh Bukan ya Bajunya memang ada di toko-toko GTA nya Ya kawan-kawan jadi cuman kita bisa Cuman kita bisa ganti baju Dimanapun kita mau gitu ya Kawan-kawan jadi Nah seperti ini ya Jadi tinggal save Udah selesai Kita nggak perlu duit lagi Itu kan buat beli baju-bajunya Cuman ini Lumayan 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 keren ya kawan-kawan 1-10 nilainya ya 6 lah ya Yang paling keren tadi Masih 3D tadi ya Itu menurut gue 8 nilainya coy Oke Ultra HD Wow Ini nih Mantap nih Nah Kalau Ultra HD ini Baru keren ini ya Mari kita lihat ya modnya bagaimana Oh pohonnya 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 jadi beragam kayak gitu ya Tuh Pohonnya ada pohon apa tuh Pohon kelapa ya Disini malahan Iya ya Ini kok jadi pohonnya doang ya Bukan Ultra HD jadinya nih ya Kawan-kawan Kalau Ultra HD itu biasanya Jalanannya lebih real gitu ya Kawan-kawan Ini tapi Pohon-pohonannya doang nih ya Lumayan 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 Ini gue kasih nilainya 7 deh ya Kawan-kawan Kita kasih 7 ya kawan-kawan Kalau kalian berapa nih Kasih nilainya nih Ini soalnya Cuma nambahin pohon doang gitu ya Space NASA roket Oke Ini dia yang gue tunggu-tunggu Waduh Dia mau Ini apakah kita bener-bener kebulan nih ya 5 4 3 2 1 Waduh Bener-bener ada NASA Rocketnya tuh Oke berangkat Terus Kemana nih Wah ini nih Ini 10 per 10 nih ya Kawan-kawan Ini baru yang ditunggu-tunggu Coy Gila-gila-gila Terus berangkat Kemana nih ya Oke Apakah misahnya Biasanya kan Itu pesawatnya tuh Misah sama roketnya Itu ya kawan-kawan Oke mari kita lihat ya Apakah misah Ini terus Kemana arahnya coy Nukik Dia Waduh Vertikal banget ya Ke arah atas banget gitu loh Apakah Kita bakal Nge-glitch Atau apa ya Waduh Sampai biru semuanya kayak gini Udah Di angkasa banget ini Udah ya Kita cepetin Wah Sampai coklat loh Tinggi banget udah Ini Di luar angkasa ya Oh gak Stop-stop Wey cok Mau kemana loh Ini Kebulan gak sampai Kemana juga ya Oke Udah berakhir ya kawan-kawan Oke kawan-kawan Sekian dulu video pada hari ini Mantep sekali ya Tadi ada CJ gak pake kepala Dan Best mode nya ya Kawan-kawan Ini best Best ter the best Yaitu adalah tadi Roketnya ini ya kawan-kawan Cuman Apabila bisa mendarat di bulan Itu makin the best lagi ya Jadi 30 per 10 ya Waduh Overdosis Oke ya kawan-kawan Sekian dulu video pada hari ini Terima kasih pada kalian yang sudah nonton Videonya Sampai akhir video Jangan lupa di like Share dan juga subscribe Biar lanjut lagi Sarek di minggu depan ya Sampai jumpa di video selanjutnya Salam Kiman Sub indo by broth3rmax